5, 4, 3, 2, 1, 0 Sahabat Erlangga, pernahkah kalian melihat benda-benda ini? Berbentuk apakah benda-benda ini? Bersama Kak Citra dan buku Erlangga, mari kita belajar tentang bentuk bangun datar dari benda-benda di sekitar kita Halo sahabat Erlangga, bertemu dengan Kak Citra di sini dalam pembelajaran bersama Erlangga yang pastinya mudah dan menyenangkan Video kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran matematika untuk kelas 2 sekolah dasar tentang bangun datar Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan dan mengklasifikasikan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya Tentu materi hari ini Kak Citra ambil dari buku ESPS Terbitan Erlangga Mari kita simak pembelajarannya bersama-sama Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda Ada yang berbentuk bangun datar dan ada yang berbentuk bangun ruang Untuk kali ini kita belajar mengenai bangun datar Apakah itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun yang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut Sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar Sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi Sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan antara dua sisi Sahabat Erlangga bangun datar sendiri bermacam-macam jenisnya Ada lingkaran, segitiga, segi empat, segi lima, dan segi enam Kita akan pelajari satu persatu Benda-benda ini berbentuk segitiga Ciri-ciri segitiga adalah memiliki tiga sisi, memiliki tiga sudut, dan memiliki tiga titik sudut. Macam-macam segitiga, ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Bangun datar yang kedua adalah bangun segi empat. Benda-benda ini berbentuk segi empat. Ciri-ciri dari segi empat adalah memiliki empat sisi, empat sudut, dan empat titik sudut. Macam-macam segi empat adalah persegi, persegi panjang, trapezium sama kaki, trapezium siku-siku, belah ketupat, layang-layang, dan jajar genjang. Jenis bangun datar berikutnya adalah segi lima. Segi lima memiliki ciri-ciri mempunyai lima sisi, mempunyai lima sudut, dan lima titik sudut. Benda-benda ini berbentuk segi lima. Jenis bangun datar berikutnya adalah segi enam. Ciri-ciri dari segi enam adalah memiliki enam sisi, memiliki enam sudut, dan memiliki enam titik sudut. Jenis bangun datar berikutnya adalah lingkaran. Lingkaran ini sangat unik. Karena ciri-ciri dari lingkaran hanya memiliki satu sisi, tidak memiliki sudut, dan tidak memiliki titik sudut. Itu tadi sahabat Erlangga ciri-ciri bangun datar. Sahabat Erlangga bisa mendalami materi tersebut melalui buku ESPS Erlangga khusus untuk kelas 2. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye sahabat Erlangga.